Kejahatan seksual merupakan kejahatan yang memunculkan efek traumatis luar biasa. Kehilangan sang buah hati, apalagi sang buah hati pergi dengan cara yang sedemikian berat, tentu juga meninggalkan luka yang bukan alang kepala. Dua kejadian buruk yang dialami pada waktu bersamaan, hitung-hitungan di atas kertas, sangat berpeluang memunculkan depresi. Depresi berarti sebuah kondisi yang kronis, kondisi yang berkepanjangan sekaligus begitu dalam dan sulit kiranya untuk dipulihkan. Bukan mustahil, tapi saya harus jujur mengatakan depresi sulit untuk disembuhkan. Bahkan maaf kata ini. Jadi ada peluang ke arah depresi di situ ya Bang Reza? Oh ya, karena kejahatan atau pengalaman viktimisasinya luar biasa menyakitkan. Nah, apalagi sebagian ilmuwan menyimpulkan bahwa depresi adalah pintu gerbang yang tanda petik ideal bagi bunuh diri. Iya, iya. Jadi, sungguh-sungguh kita harus menurut perhatian terhadap sang ibu, agar guncangan kejiwaannya bisa disemutlah dipulihkan dan tidak menampilkan perilaku bahaya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang-orang di sekitarnya. Nah, terkait dengan trauma sendiri, orang secara gegabah sering berusaha membesarkan hati korban dengan mengatakan, sudahlah, lupakanlah, tenang saja, nanti juga hilang sendiri kok. Itu betapapun memuat empati yang tulus, tetapi harus saya katakan tidak terdukung oleh hasil studi. Karena trauma mustahil dilupakan. Program rehabilitasi terhadap trauma tidak ditujukan untuk membuat orang itu lupa. Program rehabilitasi terhadap trauma tidak dimaksudkan agar orang tersebut sama sekali merasa sembuh sempurna. Tidak. Program rehabilitasi terhadap trauma maksimal menumbuh kembangkan coping skill, menumbuh kembangkan daya adaptasi baru terhadap persoalan yang berat itu. Sehingga kalau dikiaskan muncul ungkapan to forgive but not to forget. Terima kasih.